Dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya. DPR menegaskan telah membatalkan pengesahan RUU Pilkada 2024. Nantinya pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Terkait keputusan tersebut berarti langkah kaisang pengarap terhenti dan batal maju pemilihan gubernur. Dekutip dari kompos.com, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad mengumumkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Hal ini berimplikasi ke langkah putrabung Supresiden Jokowi Dodo, yakni kaisang pengarap. Pasalnya aturan pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada tahun 2024 merujuk pada hasil putusan MK nomor 60 dan 70. Sementara putusan 70 menyebut seseorang bisa maju Pilkada bila berusia 30 tahun saat penetapan calon kepala daerah. Artinya langkah kaisang terhenti yang gencar diisukan melenggang ke Pilkup, Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan kaisang belum genap 30 tahun saat pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus dan penetapan pada 22 September. Namun kaisang masih bisa maju dalam pemilihan wali kota atau pemilihan bupati. Pasalnya syarat usia untuk maju wali kota atau bupati adalah 25 tahun. Pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini menyenangkan saya sebagai pimpinan Dewan Pulau Belkada Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Begadah. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus hari Kamis pada jam 10.00 setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Begadah tidak dapat dilaksanakan.